Jangan lupa tekan tombol subscribe dan tekan juga loncengnya Supaya kalian tidak ketinggalan video-video terbaru dari saya Terima kasih Kali ini kita akan membuat bunga mawar dan kita pakai plastik warna merah Untuk daunnya plastik warna hijau, nanti akan kita mix dengan plastik yang warna hitam Kita siapkan kain sarung sebagai alas Lalu di atasnya kita letakkan kertas Di atasnya kita letakkan plastik yang akan disetrika Dan ini dua lapis saya buat karena lumayan tebal Kemudian ditutup kembali dengan kertas Dan disetrika dengan sungguh yang sedang Nah kalau plastik yang kamu punya lumayan tipis Boleh dilapis 3-4 Kita buka dan hasilnya lebih kaku dan lebih rapi seperti ini Untuk daunnya plastik yang saya punya warnanya hijau muda Jadi akan saya mix dengan plastik yang warna hitam Supaya menghasilkan hijau tua Nah plastik hitamnya ini saya potong sesuai dengan ukuran plastik hijaunya Kemudian plastik hitamnya kita sisipkan di bagian tengah Seperti ini Lalu kita siapkan kembali kertas Kemudian plastiknya Lalu ditutup kembali dengan kertas Dan disetrika Oh iya buat teman-teman yang mau membeli peralatan dan bahan Untuk membuat bunganya seperti lem tembak, lem, kawat, plastik warna warni dan lainnya Boleh tinggal klik aja link di description box produk yang kalian mau Setelah disetrika kita tunggu beberapa saat Lalu kita buka kertasnya Dan hasilnya seperti ini Warnanya hijau tua Serta terdapat motifnya seperti serat-serat daun sungguhan Lalu plastik merah yang sudah kita setrika Kita potong ukuran 10 x 10 cm Plastiknya kita lipat dua Lipatnya lipat serong seperti ini Kemudian kita lipat tengah Kita bagi dua Supaya dapat garis tengahnya disini Lalu dari bagian tengah ini Kita lipat ke arah kanan Kemudian kita balas lipat ke arah kiri Jadinya seperti ini Lalu lipat dua Setelah itu kita gunting meruncing Ke arah kiri Dan kalau kita buka Ini hasilnya enam kelopak Begitu pula dengan plastik yang satunya lagi Jadi dua Lalu plastik hijau yang sudah kita setrika Juga kita gunting Ukuran 4 x 7 cm Kita lipat dua Kemudian kita gunting Nah di bagian bawah ini Kita sisakan sedikit Untuk kakinya Lalu kita gunting meruncing Nah ini sisanya Bagian bawah Jadinya seperti ini Lalu kita siapkan lilin Kemudian kita ambil kelopak merah Nah masing-masing bagian tengahnya ini Kita lipat dua Dan kita bakar Jadi satu kelopak ini ada enam Ke enam-enamnya kita bakar bagian tengahnya Nah hasilnya seperti ini Lebih berbentuk dia Dan ini juga kita bakar Nah ini sudah dua kelopak Lalu kita ambil daunnya tadi Kita lipat dua Bagian tengahnya ini kita bakar Nah seperti ini Kemudian kita ambil kawat besi Lalu plastik Ini saya pakai plastik hitam Kita beri lem di bagian ujung Saya pakai lem tembak Lalu kita lilit dengan plastik hitam Dan kita bentuk bulatan Nah seperti ini Lalu kita bakar Supaya sisa-sisa plastiknya Tidak kelihatan Dan jadinya seperti ini Seperti ini Kemudian kita ambil lagi lemnya Bagian bawahnya kita beri lem Lalu kita masukkan kelopak yang pertama Dan kita tempelkan Kemudian bagian bawahnya itu kita beri lem Lalu kita masukkan kelopak yang kedua Dan ini posisinya kita selang-seling Supaya bentuknya lebih mekar Nah seperti ini Kemudian kita ambil plastik hijau Kita beri lem dulu Ini plastiknya kita potong kecil Lalu kita lapisi pakai plastiknya Nah pakai floral tape juga bisa Kalau tidak punya pakai plastik juga bisa Setelah itu saya ambil kawat yang sudah dililit plastik hijau Kemudian kita ambil daunnya Bagian bawahnya ini kita beri lem Kemudian kita tempelkan pada kawatnya Ini yang paling atas seperti ini Kemudian kita ambil daun yang kedua Kita beri lem Lalu kita buat di sebelah kanan Nah ini kita rekatkan Lalu next kita buat di sebelah kiri Jadi satu tangkai ini saya buat ada tiga daun seperti ini Nah ini juga kita buat daunnya banyak Kemudian kita buat lagi bulatan dari plastik hitam seperti ini Lalu kita ambil plastik merah ukuran 4x4 cm Kita lipat dua Lalu kita balas lipat dua lagi Kemudian bagian ujungnya yang meruncing ini Kita gunting membentuk kelopak daun Nah kalau kita buka ini menghasilkan empat kelopak Kemudian kita beri lem pada bulatan hitamnya Setelah itu kita masukkan kelopaknya Dan keempat kelopak ini kita satukan jadi satu Jadi kuncup seperti ini Kemudian bagian sisa-sisanya boleh kita gunting supaya rapi Jadinya seperti ini Dan bagian bawahnya itu kita tutupi atau kita lapisi pakai plastik hijau Nah bagian bunga kuncupnya sudah jadi seperti ini Lalu ini semua akan kita rangkai Kita ambil kawat besi utamanya Kita buat panjang Lalu kita mulai dari bagian bunga yang kuncup Kita dekatkan dengan kawatnya Lalu kita beri lem Kemudian kita ambil plastik Lalu kita lilit Nah supaya bekas lilitannya tadi rapi Kita bakar seperti ini ya Oke next lanjut Bagian kuncup kedua Lalu bunga kuncup ketiga Saya buat susunannya seperti ini Setelah itu saya ambil satu tangkai daun Dan saya satukan juga Ini sama caranya tinggal kita satukan dan beri lem Lalu kita lapisi plastik Oke setelah daun saya ambil bunganya Nah ini juga kita satukan Setelah itu jangan lupa bekas lilitannya kita bakar lagi supaya rapi Kemudian next kita ambil lagi daun Kemudian next kita ambil lagi daun Dan kita satukan Setelah daun kita ambil lagi bunga Setelah bunga Lalu daun Begitu seterusnya sampai ke bawah Nah ini yang sudah jadi Saya buat ada yang tiga bunga Ini yang pendeknya Dan ini saya buat yang panjangnya Ada empat bunga Nah ini kita bengkokkan Kita tekuk Begitu juga dengan yang pendek ini Lalu di bagian bawahnya ini akan kita satukan Nah caranya tinggal dilem dan dililit pakai plastik hijau Jadi nanti bunganya ada yang panjang Melengkungnya panjang Dan di sebelahnya lagi yang lebih pendek Nah ini kita rapikan Kita bentuk Setelah itu bagian bawahnya ini Supaya lebih tebal Kita ambil kertas Kita remukkan Dan kita lapisi pakai kertasnya Kita beri lem Nah ini kita lilit Nah hasilnya seperti ini Setelah kita lilit kertas Kita lilit kembali dengan plastik hijau Setelah selesai Setelah selesai kita ambil korek dan kita bakar Ini juga tujuannya supaya lebih rapi dan sisa-sisa plastiknya tidak kelihatan Jadinya seperti ini Dan ini sudah selesai Tinggal kita masukkan ke dalam pot bunganya Dan hasil akhirnya seperti ini Bunga dari plastik keraset Semoga kalian suka Dan semoga video ini bermanfaat Silahkan dicoba di rumah Nah jangan lupa ya Buat yang mau beli alat dan bahannya Boleh tinggal klik aja link produknya di description box Plastik yang sudah kita setrika Kita potong dengan ukuran 9 x 9 cm Kemudian kita lipat serong seperti ini Lalu kita lipat 2 Nah ini menghasilkan bagian tengahnya Nah dari bagian tengah ini kita lipat ke arah kanan Lalu balas lipat ke arah kiri Kemudian kita lipat 2 Oke Lalu bagian ujungnya kita gunting ke arah kiri Meruncing seperti ini Dan ini menghasilkan 6 kelopak Kemudian kita ambil plastik putih 3 lapis Karena ini lumayan tipis Kalau tebal boleh 2 lapis aja Lalu kelopak yang sudah kita gunting tadi Kita susun di atas plastik putih 3 lapis Kemudian kita tutup kembali Nah ini saya pakai kertas minyak Lalu disetrika Boleh juga pakai kertas lain ya Kertas HVS juga boleh Kalau menurut saya lebih simpel pakai kertas minyak Lebih gampang Oke setelah disetrika kita buka Nah ini hasilnya Ini plastik putih dan pinknya sudah menempel Lalu kita gunting satu per satu Nah ini kita gunting mengikuti pola yang warna pink Tetapi kita sisakan sedikit bagian plastik yang putih Lalu kita ambil kot besi pendek aja Dan tisu Kita potong Kemudian kita pakai lem tembak Kita kasih lem di atasnya Lalu kita balutkan dengan tisu Kita bentuk bulatan seperti ini Nah kemudian kita ambil plastik putih Dan bagian bawahnya ini kita kasih lem Supaya bisa diputar di pelintir seperti ini Nah ini jadinya menempel Sisa bagian bawahnya kita potong Lalu kita ambil kelopak bunganya Dan kita lipat Supaya dapat bagian tengahnya Kita gunting sedikit Nah ini dia Kemudian kita potong Seperti ini Lalu kita kasih lem di satu kelopak Nah kita timpa dengan kelopak yang lain Jadinya lima kelopak Lalu bagian putih tadi Kita kasih lem dan kita tempelkan di tengah Oke ini hasilnya Boleh sedikit kita tarik pakai gunting Lalu kita ambil plastik hijau Ukuran 4 x 4 cm Kita lipat serong Lalu lipat lagi Kemudian kita lipat sekali lagi 3 kali lipatan Dan ujungnya kita gunting Meruncing Lalu bagian bawah kita potong sedikit Nah ini menghasilkan 8 Setelah itu kita ambil kelopak bawah ini Lalu kita masukkan Kita kasih dulu lem Supaya menempel Lalu kita satukan Seperti ini Kemudian kita ambil plastik hijau Lalu kita beri lem Dan kita lilit bagian bawahnya Ini kita potong plastiknya Kita bentuk seperti ini Kecil-kecil aja Nah kalau punya floral tape Boleh dilapisi floral tape Ini saya buat banyak Kemudian ini saya buat lagi Pentolan bulat-bulat seperti ini Yang warna pink Seperti yang putih tadi caranya Lalu kita ambil kawat besi Ini saya buat 2 lapis Ukurannya sekitar 55-60 cm Ini kita lilit aja Supaya kuat Saya buat 2 Lalu kita ambil kertas Kita gunting seperti ini Lalu kita remukan Kemudian kawatnya Supaya tidak terlalu tipis Saya lapisi dengan kertas tadi Nah kalau kawat yang Kamu punya agak tipis Mungkin boleh ditambahi 3-4 lapis Oke seperti ini Lalu kita lapisi kembali Dengan plastik hijau Ataupun floral tape Lalu kita susun Kita mulai dari Pentolan yang warna pink ini Nah kita kasih lem Caranya sangat gampang Tinggal dikasih lem Kemudian dililit Dengan plastik hijau Ataupun floral tape Ini saya buat Satu tangkai itu Ada 3 Bulatan pinknya Kemudian Saya ambil daun Satu tangkai daun Nah caranya juga sama Tinggal dikasih lem Dan dililit aja Dengan plastiknya Setelah itu Saya kasih bunganya Lalu kita selang-seling Dengan daun Kemudian nanti Bunga lagi Lalu daun lagi Lalu bunga lagi Demikian seterusnya Nah caranya Ya sama Tinggal kita kasih lem Dan kita dililit Dengan plastik Nah ini yang sudah jadinya Sudah saya buat Beberapa bunga Dan daunnya Ini untuk yang panjang Dan ini saya buat Lagi yang pendek Ada 2 bunga Seperti ini Lalu ini akan Saya satukan Sebelumnya Saya bengkokkan dulu Yang panjangnya Saya lekuk Seperti ini Begitu juga Dengan yang pendeknya Kemudian Keduanya Kita satukan Kita kasih lem Lalu kita lapisi Atau kita lilit Dengan plastik Ataupun Boleh juga Pakai floral tape Untuk bagian bawahnya Akan kita lapisi Dengan kertas lagi Supaya Batangnya Bagian bawah itu Lebih besar Nah ini kita lapisi Kertas ya Kita kasih lem Dan kita lilit Dengan kertas Kemudian kita ambil Plastik hijau Nah ini ukurannya Saya buat Lumayan besar Supaya bisa Tertutupi Nah ini tinggal Kita lilit aja Sampai ke bawah Nah lalu Supaya rapi Kita bakar Nah ini pasti Ada sisa-sisanya ini Supaya lebih Menyatu Kita bakar Pakai korek Oke ini tinggal Kita rapikan Susunannya Dan Bentuknya Lekukannya Juga kita rapikan Lalu Saya masukkan Kedalam pot Bunganya Dan hasil Akhirnya Seperti ini Nah untuk Susunan dan bentuknya Boleh Dibentuk Sesuai selera Begitu pula Dengan warnanya Nah ini dia Bunga hias Semoga Semoga kalian suka Nah buat teman-teman Yang ada ide Saya mau buat Apa di video selanjutnya Boleh silahkan Tinggalkan Di kolom komentar Saya tunggu Demikianlah video Saya kali ini Dukung terus channel ini Dengan klik tombol subscribe Like, komen, dan share Sampai jumpa lagi Di video selanjutnya Terima kasih Sampai jumpa lagi Sampai jumpa lagi